Hai guys, Assalamualaikum Balik lagi di Youtube Channel Nana Majenun Hari ini Tante Nana bakal share resep Bika Ambon Yang tentunya sangat ekonomis Rasanya enak Apalagi kalau dilihat dari tekstur Serta seratnya yang sangat cakep Ini bisa kalian jadikan Sebagai ide jualan ya Jadi kalau kalian penasaran Jangan lupa untuk nonton videonya sampai selesai Dan pastikan kalian sudah subscribe Langsung aja Untuk tahap pertamanya Disini aku bakal bikin Bahan santan Untuk bahannya disini aku menggunakan 200 ml santan cair Ini aku pakai yang Instant aja ya guys Kemudian akan aku tambahkan Dengan 150 ml air Ada 1 sendok makan tepung terigu Sebenarnya ini di skip juga boleh Karena sesungguhnya ini tadi itu kesalahan Tapi hasilnya justru itu cakep banget Nah untuk bahan selanjutnya Ada bubuk kunyit Dan juga margarin Sebanyak 1 sendok makan Selanjutnya Ini akan aku kasih dengan 2 batang serai Dan juga ada kurang lebih 6 lembar daun jeruk Jangan lupa serainya dikeprek terlebih dahulu ya Nah untuk yang terakhir Aku tambahkan dengan setengah sendok teh garam Karena menurut aku Tadi ukuran untuk kunyit bubuknya Masih kurang kuning Jadi ini bakal aku tambahkan lagi Sampai Warnanya sesuai dengan Keinginanan aku Selanjutnya Jika semuanya sudah tercampur Ini bakal aku masak Dengan menggunakan api kecil Aduk-aduk terus Sampai margarinnya Meleleh Karena disini ada campuran Tepung terigurnya Tadi ya guys Itu sebenarnya kesalahan Jadi kalau kalian bikin Di skip juga boleh Tapi kalau gak di skip juga Gak apa-apa Karena nanti hasil akhirnya Juga bagus banget kok Nah aku kira ini sudah selesai Jadi bisa langsung kita dinginkan Selanjutnya Aku bakal bikin Bahannya kedua Adalah bahan biang Disini aku menggunakan 150 ml air hangat kuku Kemudian aku tambahkan dengan Gula Sebanyak 1 sendok makan Dan juga ada ragi Sebanyak 2 sendok teh Nah disini juga Aku tambahkan dengan 1 sendok makan Tepung terigu Kemudian aduk Sampai semuanya tercampur Setelah itu Ini bakal aku tutupin Dan akan aku biarkan Sampai dia mengembang ya Selanjutnya Untuk bahan utama ini Aku sudah siapkan 8 kuning telur Dan juga 2 butir telur utuh Jadi total keseluruhan telur yang aku pakai Adalah 10 butir telur ya Selanjutnya Ini ada gula Gula pasir sebanyak 200 gram Yang bakal aku blender Karena disini aku tidak menggunakan mixer Jadi biar pengocokannya itu lebih cepat Ini aku menggunakan gula pasir yang di blender Gulanya sudah halus Bisa langsung ditambahkan Ke dalam wadah yang sudah berisikan dengan telur Ini diaduk aja Sampai gula dan telur menyatu Setelah keduanya ini sudah menyatu Bisa langsung dimasukkan dengan bahan selanjutnya Yaitu 250 gram tepung tapioca Untuk pemberian tepung tapioca ini Bakal aku bertahap Biar lebih gampang untuk pencampurannya Tambahkan kembali Sampai tepung tapioca-nya habis Ini semua bahannya sudah mulai tercampur Dan hasilnya sudah mulai kalis Setelanjutnya Bakal aku masukkan bahan cair yang tadi sudah dimasak Dan suhunya ini sudah dingin Jadi jangan panas-panas dimasukkan ya guys Karena itu nanti bisa merusak adonan Setelah itu Ini bakal aku aduk Sampai semua bahannya tercampur rata Semua bahan sudah tercampur rata Bisa langsung ditambahkan dengan Bahan yang terakhir Yaitu bahan biang Nah karena raginya ini masih aktif Jadi hasil bahan biangnya ini Bisa mengembang Jika tidak mengembang Itu dibuang ya guys Tandanya ragi kalian sudah mati Dan meskipun kalau nanti dipakai Hasilnya bakal zonk Jadi buang aja Ganti dengan ragi yang aktif Nah setelah itu Adonan ini bakal aku diamkan Selama kurang lebih 2 jam Atau bisa kalian sesuaikan Dengan suhu yang ada di daerah masing-masing Kalau sekiranya di daerah kalian Tung manas Bisa waktunya kurang dari 2 jam Sebaliknya Kalau di daerah kalian dingin Pasti waktunya bakal lebih dari 2 jam Intinya tunggu sampai Adonan kalian itu Mengeluarkan busa yang banyak Selanjutnya Panaskan oven dan loyang Selama kurang lebih 10 menit Di suhu 220 derajat Nah setelah 2 jam Ini adonannya sudah mengembang ya Jadi kita bakal mengaduknya Secara perlahan Menggunakan whisker Ini sebentar aja Jangan terlalu lama Takutnya busanya ini Bakal mengepes Dan nanti Hasilnya tidak bakal bersarang Nah setelah sudah selesai Diaduk perlahan Ini bakal aku tuangkan Ke dalam loyang Yang tadi Ini sudah dari oven Jadi loyangnya ini panas Hati-hati ketika Memegang si loyang ini Dan setelah adonannya Masuk ke dalam loyang Kita bakal masukkan kembali Ke dalam oven Kita atur suhu Di 220 derajat celcius Menggunakan api bawah saja Selama kurang lebih 50 menit Nah untuk tips yang satu ini Biar hasil dari Bika Ambo nya itu Maksimal serat-seratnya Bisa kalian gunakan tips Yang seperti ini ya guys Jadi untuk pintu ovennya Dibuka sedikit Jangan lupa Dijengkal dengan kayu Ataupun kertas Itu selama 50 menit ya Jadi selama pemanggangan yang pertama Nah setelah 50 menit berlalu Langsung aja kita Taruh di rak nomor 2 Kemudian kita tutup Dan kita atur suhunya Menjadi 200 derajat celcius Dengan api atas bawah Selama kurang lebih 20 menit Nah setelah 20 menit Ini bisa kita cek terlebih dahulu Jika ditusuk dengan tusukan sate Itu tidak ada yang menengkel Berarti si adonan ini sudah matang merata Ini kita tunggu sampai beberapa saat Atau sampai teksturnya sedikit hangat aja Baru kita keluarkan dari si loyangnya Jika Bika Ambo nya ini sudah hangat Ataupun dingin Bisa langsung kita keluarkan dari loyangnya ya guys Dan ini adalah hasilnya Nah ini adalah hasilnya Jadi karena tadi aku terlalu terburut-buru Untuk meluarkan Bika Ambo dari loyangnya ini Jadi hasilnya retak sedikit Tapi untuk atasnya ini Sangat sempurna banget Coklatnya juga pas Tidak terlalu kegosongan Jadi ketika pemanggangan yang kedua Kalian harus sering-sering nengok ya guys Takutnya nanti kegosongan Karena tadi sempat Aku kecilin suhunya Jadi kurang dari 200 derajat celcius Karena menurut aku Kalau dibiarkan itu bakal gosong banget Nah ini teksturnya sangat-sangat berserat Ingat kalau teman-teman mengiris Bika Ambo ini Tunggu sampai benar-benar dingin ya Biar hasilnya lebih maksimal Nah seperti ini guys Penampakannya cakep banget Meskipun ini cuma menggunakan 10 butir telur Tapi hasilnya sangat-sangat cakep Oke langsung aja Ini bakal aku iris-iris Aku suka banget Pas waktu ngiris si Bika Ambo nya ini Karena dulu Sekitar kurang lebih 8 bulan yang lalu Itu aku pernah nyobain Bika Ambon Tapi hasilnya bantet Setelah itu aku gak mau nyobain lagi Tapi setelah aku Sharing-sharing Dan juga cari ilmu Ada di Google Ada di Youtube Dan aku pertama kali juga Bikin ini langsung jadi Dan hasilnya sangat memuaskan banget Jadi buat teman-teman yang kepengen buat Ini cocok buat kalian bikin Buat cembilan sore Ataupun buat hantaran Mau ke kondangan Oh iya Untuk ukuran dari loyang yang tadi aku pakai Itu ukurannya 18 cm Dengan tinggi 8 cm Jadi jika teman-teman kepengen buat Dengan ukuran loyang yang lebih kecil Itu nanti bakal lebih tinggi banget hasilnya Nah seperti ini ya guys Untuk tekstur dari Bika Ambon Yang sudah aku buat tadi Teksturnya kenyal banget Baunya harum Sedep dari santan Dan juga daun jeruk Serta serainya itu mantep banget Cobain ya Terima kasih sudah menonton video aku hari ini Mudah-mudahan bermanfaat See you next video Wassalamualaikum Bye bye Terima kasih telah menonton